Intro Selamat datang kembali kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini Selasa 28 Februari 2017 Pemujung bulan Pagi ini kita akan membahas seputar penahulangan kemiskinan Lalu di program Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Untuk itu kami menghadirkan narasumber Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Ados Gedekomang MSI Selamat pagi Pak Gedekomang Selamat pagi Pak Gedekomang Selamat pagi Pak Gedekomang Selamat pagi Pak Gedekomang Selamat pagi para pencipta pendegar Badi kutur gimana pun Gimana kabarnya Pak Gedekomang Lama kan Pak Gedekomang Pak Gedekomang Kabarnya kemiskinan di Kabupaten Buleleng Sudah berkurang Banyak sekali program-program Untuk menangulangi kemiskinan di Dinas Sosial Tapi kabar juga beredar Semakin banyak diisi Semakin banyak katanya Masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Buleleng Bagaimana sesungguhnya persoalannya ini Pak Silahkan tolong Terima kasih Sesungguhnya jujur kita katakan bahwa Di tahun 2011 DPS 2011 itu Akhak kemiskinan Kat 11.000 ini Kemudian Dalam pemerintahnya Bahagut 2 Agus Dari tahun 2012 Berdasarkan hasil daripada DMP 2K Menipulasi tentang kemiskinan di Kabupaten Buleleng Itu telah menjadi penyumbang Dari 51.000 B Itu menjadi 41.349 rumah tangga meskit Terus rumah tangga Dekat tahun 2014 Buka rumah tangga Terus rumah tangga Nah jadi Terjadi penurunan sekitar 9 Nah Sedangkan berberas nomor Bahwa di tahun 2015 Kementerian Sosial Diberikan tugas Kepada Suruh Dinas Sosial Keprovinsi Kabupaten Kota Di Bali Dan Indonesia Kusususnya di Bali Untuk melaksanakan peribadi Verifikasi Dan validasi Data kemiskinan Nah ternyata Kami belaksanakan Dari Bali Bersama juga pada waktu itu DPS melaksanakan Verifikasi itu Dari Data BDT Ternyata kami dari 41.000 Ini ternyata turun lagi Turun sebanyak 7.000 B Sehingga menjadi 34.000 34.000 Bisa dibayangkan Dari 51.000 Ke 34.000 Itu kan Turunannya Sampai 32 persen Nah Namun di luar Data PPLS 2011 Di luarnya Itu ada Istilahnya data yang Excellular Atau data yang Terjejer Kurang lebih selama 5 tahun Tidak pernah Diterifikasi dan Diterifikasi Diketeku kalah 14.000 Nah dengan turunnya Dari 51 Menjadi 34.000 Ditambah dengan Data yang Perjejer 14.000 Selah digandeng Selah digabungkan Menjadilah 49.000 49.000 Angka yang terakhir Untuk Angka kemiskinan Nah sehingga Orang sering banyak Mengatakan Terjadi kenaikan Angka kemiskinan Sebenarnya tidak Secara rasional Secara logika Tidak mungkin Pemberita Kabupaten Belem Begitu melaksanakan Program Selama hampir 5 tahun Dengan berbagai Program yang Sudah dilaksanakan Dari berbagai Pintas sektor Untuk Membantu Rakyat miskin Masa itu Akan naik Kan tak mungkin Logikanya Kan begitu Nah Yang benar Adalah Bahwa Terjadi penambahan Angka kemiskinan Di luar data PPRS 2011 Yang tidak menjadi Sertuan program Selama 5 tahun Nah inilah Sekarang ke depan ini Akan menjadi Program prioritas Daripada Peminta Kabupaten Belem Dalam Angka Pengentasan Kemiskinan Yang akan Dilaksanakan Oleh seluruh SKPT Atau Oleh seluruh OPT Di bawah Koordinasi TKPKT Kabupaten Belem Yang dikomanani Oleh Wakil Ini Sebetulnya Kalau dinas sosial Memang Punya kegiatan Salah satu Programnya Adalah Juga Pengentasan Komisinya Di antaranya Satu Misalnya Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Untuk tahun 2017 Ini Nampaknya Memang ada Penambahan Sasaran Kalau dulu Sasarannya 4.000 4.149 Sekarang Di tahun 2017 Ditambah Lagi 7.258 Sehingga Totalnya Menjadi 11.000 11.000 Lebih Sasarannya Di tahun 2017 Untuk PKH Tersebar Hampir Di semua Bisa Karena Program PKH Ini Yang pertama Adalah Bagaimana Membantu Keluarga Keluarga Kurang Mampu Atau Keluarga Misir Ini Di bidang Pertama Di bidang Kesehatan Di bidang Pendidikan Jangan sampai Anaknya Tidak Sekolah Kemudian Di bidang Rastra Merasa Merasa Jatuhan Kemudian Di bidang Kumpul Kelopok Usaha Bersama Untuk Pemberdayaan Keluarga Mereka Sebenarnya Mereka Dapat Istilahnya Meningkatkan Produksi Keluarga Melalui Bantuan Sebanyak 2 juta Setiap Keluarga Diharapkan 2 juta Ini Kalau itu Digunakan Untuk Kegiatan Yang Sifatnya Produktif Ekonomi Produktif Ini Akan Bisa Menopang Ekonomi Keluarga Kemudian Sampai Itu Juga Dari Program Tadi Juga Program Ruti Lahud Rumah Tidak Layang Ini Bagi Keluarga Program PK Yang Rumahnya Misalnya Ditingnya Masih Bedeng Atap Rumahnya Masih Rumbai Atau Apilan Atau Atap Sudah Rusak Lantai Tanah Atau Lantai Semet Tetapi Sudah Hancuran Dengan Catatan Mereka Harus Punya Satu Kartu KPS Atau Kartu Pelindungan Sosial Atau Kartu KKS Itu Saratnya Yang Kedua Mereka Punya Kartu KIS Kemudian Yang Yang Ketiga Selain Kartu KIS Kartu KPS Mereka Harus Punya Kartu PK Baru Bisa Diusulkan Untuk Memperoleh Rutilahu Melalui Kementerian Sosial Rumah Tidak Layak Yang Dananya 15 Suta Itu Sarat Utama Yang Harus Terkenuh Bagi Calon-calon Penerima Rumah Tidak Layak Melalui Program Kementerian Sosial Utamanya Adalah Sasarannya PKH Nah Kemudian Selain Program PKH Ada Juga Untuk Program 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 Meskin Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Yang Melalui Kubu Kubu Jadi Hampir Setiap Tahun Dina Sosial Itu Diberikan Korda Untuk Pengelolaan Kubu Itu 100 Sampai 150 Kelompok Bisa Dibayangkan Kalau Kalau 100 Saja Itu Sudah Hampir 2 Milyar Banyak Itu Sudah Berapa Triliun Barangkali Dibulih Uang Disebar Dari Buntah Kabupaten Masyarakat Masa Ekonomi Kehidupan Masyarakat Menjadi Lebih Susah Tidak Masuk Akal Atau Angka Kemiskinan Pertama Lagi Sudah Tidak Masuk Akal Dari Mana Logika Berpikir Angka Kemiskinan Itu Pertama Dengan Program Bukit Banyak Yang Telat Dibulih Pak Bukit 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 Pak Wakil Nah Kudah Yang Ketiga Selain Program Program Kube BKH Kemudian Kemudian Sosial Juga Meluncurkan Program Rastuan Cuma Di Kabupaten Program Rasta Itu Dikawal Jadi Kami Di Juga Sosial Ditugaskan Dari Kementerian Untuk Memantau Jangan Sampai Nanti Beras Beras Yang Telah Dialokasikan Sampai Keditik Pagi Ternyata Berasnya Tidak Layak Untuk Dimakan Kebetulan Berapa Minggu Yang Lalu Ketika Ada Bencana Dibulih Kami Sampai Masuk Kedudang Itu Sudah Sampai Dibulih Dibawa Mohon Kiranya Beras Beras Yang Diberikan Kepada Rakyat Miskin Lalu Beras Rastuan Karena Itu Beras Premium Kementerian Membayar Rp6.600 Subsidinya Sedangkah Rakyat Membayar Rp6.600 Berarti Kalau Dilihat Nilainya Itu Rp8.200 Harga Beras Kalau Harga Beras Rp8.200 Beras Yang Bagaimana Saya Bila Bagus Itu Beras Yang Bagaimana Harus Diterima Layak Oleh Kato Mohon Beras Yang Betul Layak Untuk Dimakan Jangan Sampai Beras Itu Sampai Ketitik Bagi Beras Bukan Dimakan Tetapi Beras Dikasih Ayam Itu Kan Beliru Karena Tidak Statement BLT Kadolong Bali Kemarin Bahasanya Kalau Emang Ada Hal-hal Seperti Itu Harus Dikembalikan Mereka Yang Terima Itu Harus Cermat Katanya Ya Betul Karena Kebetulan Saya Dengan Kadolong Bali Juga Sempat Komunikasikan Malah Kadolong Saya Terima Kasih Pak Kadis Pak Kadis Sudah Langsung Kepudang Sekaligus Sudah Apa Ikut Mengawasi Karena Nanti Apapun Nanti Yang Akan Dibatikan Para Rakyat Supaya Bisa Dikimati Dengan Baik Sehingga Nama Lembaga Kadolong Nama Dinas Sosial Ini Akan Baik Jadi Kita Saling Saling Mengawasi Pelaksanaan Itu Harapan Pangkat Kadolong Termasuk Pak Gusti Kemarin Mohon Kalau Beras Yang Dibaikan Beras Yang Betul Layak Jangan Sampai Beras Yang Tidak Layak Nah Disampil Didura Juga Disampil Ada Program Rutilah Kemudian PKH Ada Rasa Ada Juga Program Program Lain Seperti Misalnya Katakalah Orang Cacat Orang Cacat Itu Yang Dipuari Dibilang Kan Baru Bisa Mengkapor 200 368 Masih Ada Terjejer Yang Karena Kemampuan Dari Kementerian Sosial Ini Untuk Membantu Mereka Yang Cacat Ini Yang Asisasi Sosial Penyandang Bisnis Analitas Jadi Untuk Kedepan Kau Ketika Kau Ketika Beli Sudah Menyanggupi Sudah Masuk Dalam Program Yang Terjejer Yang Belum Tersentuh Ini Melalui Dan Jumlah 100 Sehingga Nanti Di Tahun 2017 Tidak Ada Lagi Orang Penyandang Cacat Yang Tidak Dibayai 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 Peminta Pusat Maupun Peminta Kau Ketika Nah Disampil Orang Yang Penyandang Cacat Pulang Dibayai Tidak Bisa Berbuat Apa Jadi Mereka Hanya Tidur Makan Tidur Makan Mandi Juga Di Tempat Karena Mereka Harus Dilayani Oleh Bila Ketiga Itu Juga Ada Langsia Kelantar Langsia Kelantar Itu Memang Masih Penanganan Pusat Masih Penanganan Pusat Karena Kemampuan Angaran AKPBD Ya Masih Terbatas Kami Berusaha Carikan Cerikan Pusat Itu Yang Bukudu Bilelem Baru Bisa Ditarari 100 Yang Nilainya Tiap Bulan Itu 200 Kalau Tiap Tahun Ya 2 Juta 400 Kalau Penyandang Cacat Berat Itu 3 Juta 600 Setiap Tahun Di Samping Itu Juga Ada Program Yang Sudah Kami Laksanakan Bidah Kamar Lansir Tingkatannya Dengan Bedah Rumah Beda Kalau Bedah Kamar Lansir Itu Hanya Satu Kamar Saja Yang Diperbaiki Sekali Rumahnya Misalnya 5 Kali 6 Kalau Kamarnya 3 Kali 3 Yang Diperbaiki 3 Kali 3 Khusus Untuk Lansir Itu Karena Biar Lansir Punya Akses Yang Bagus Dari Tempat Dari Kamarnya Ke Dapur Dari Kamarnya Kekamaran Kekamaran Lansir Nah Di Samping Itu Juga Selain Ada Program Apa Bedah Kamar Lansir Tahun Ini Juga Ada Rehabilitasi Rumah Bagi Orang Bila Jadi Bagi Orang Penyakit Keciwa Itu Saya Tepu Sudah Langsung Data Kelapangan 2016 Untuk Nanti Menjadi Usulan Kepada Kementerian Sosial Berapa Penyandang Penyandang Penyakit Penyakit Jiwa Di Buleleng Yang Kurang Mampu Yang Layak Untuk Bisa Dibikan Bantuan Rehabilitasi Nah Kemudian Selain Program Itu Ada Program Keserasian Sosial Yang Sudah Kami Pada Waktu Kami Kunyumah Dengan DPR Kementerian Sosial Kesehatan Ini Kami Komunikasikan Dengan Kementerian Pusat Sehingga Saya Harus Sampai Sore Di Kementerian Untuk Masuk Ke Berbagai Bidang Untuk Bisa Kita Membawa Program Yang Bisa Kita Lucurkan Di Kabupaten Itu Ada Keserasian Sosial Yang Yang Sudah Kami Komunikasikan Kemudian Ada Juga Karipan Lokal Kalau Keserasian Sosial Biasanya Dilakukan Untuk Daerah-daerah Yang Sering Terjadi Komplek Komplek Sosial Katakanlah Perbatasan Antara DSA A Dengan DSA B Sehingga Sedikit Komplek Nah Sekarang Bagaimana Kita Memberikan Kegiatan Yang Apa Keserasian Ini Sehingga Kedua 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 Titik Daerah Ini Kedua Titik DSA Atau Antara Banyak Antara DSA Ini Bisa Kita Berikan Program Yang Sifatnya Gotor Misalnya Yang 2017 Kami Itu Ada Rabat Jalan Dan Juga Ada Pemasangan Ramping Jalan Sampai Itu Selain Itu Yang Kami Kemarin Komunikasikan Itu Ada Program Karipan Lokal Kalau Karipan Lokal Biasanya Untuk Program Yang Bersifat Seni Kalau Dulu Sudah Sempat Kita Lujurkan Disini Ada Tiga Kalipan Lokal Tahun Ini Kami Coba Lagi Tiga Kalipan Lokal Dengan Menyesir Beberapa Kelompok Kompos Seni Yang Jarang Memperoleh Sentuhan Dari Pihak Pemberita Atau Pihak Yang Lain Dia Kami Tidak Pak Untuk Program Ruti Lahu Tahun Ini Kira-kira Terluncur Berapa Kalau Ruti Lahu Dari Kementian Sosial Kami Masih Mengedit Data Dari PKH Karena PKH Baru Saja Melaksanakan Identifikasi Data Kemiskinan Yang Paling Miskin Jadi Kemiskinan Yang Paling Yang Paling Paling Bawah Itulah Isilahnya Jadi Kemarin Kan Baru Dia Mengedit Sebanyak 11.000 Kepala Keluarga Yang Ini Merupakan Usulan Yang Sudah Berjalan Yang Untuk Nanti Dibiayai Untuk Bulan Maret Ini Sudah Mereka Dapat Kucuran Bagi Mereka Yang Miskin Melalui Program PKH Nah Di Dalam Program PKH Inilah Nanti Akan Terselit Berapa Orang Dari 11.000 KK Ini Yang Rumah Yang Akan Kami Bawa Ke Jakarta Sebagai Usulan Untuk Program Di Tahun 2018 Mungkin Nanti Di Tahun 2017 Ada Memang Tapi Nanti Dibawa Di Perubahkan Karena Sesungguhnya Kalau Kami Misalnya Dapat Informasi Awal Jadi Persyaratan Yang Harus Terpunuh Untuk Keluarga Keluarga PKH Di Tahun Lalu Mungkin Tahun Lalu Sudah Kami Selesaikan Proposannya Nah Karena Ini Baru Kemarin Ketika Saya Berkunjung Bersama Pansus Satu Ke TPE Kemudian Sosial Baru Diberikan Ya Katakalah Semacam Sarat Yang Harus Dermenui Ya Sia Kami Agak Sedikit Teramat Untuk Membuat Proposannya Tapi Tergantung Nanti Kami Dengan Pak Hicet Kalau Sekiranya Di 2017 Untuk Di Angkaran Indo Ya Itu Kan Tergantung Komunikasi Kami Dengan Pak Hicet Tadi Disebutkan Angka 11.000 Angka Yang Terkini Angka Yang Terkini Itu Kan Termasuk Error Atau Terjejer Itu Ya Jadi Sudah Termasuk Terjejer Jadi Sesungguhnya Angka Kemiskinan Di Yang 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 Paling Bawah Itu Sebenarnya Kan 8.000 Tapi Ya Karena Ada Yang Error Error Sehingga Tergabung Di Sini Ya Sehingga Diketukkan Lagi 11.000 Yang Harus Segera Pendapat Pendahan Dari Program PKH Karena Program PKH Ini Kan Bukan Setahun Program PKH Ini Selama 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun Mereka Ini Harus Diterus Secara Secara Kontinus Secara Rutin Harus Dibantu Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Permakanan Termasuk Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga Pemdayaan Keluarga Termasuk Rumah Rumah Tidak Layami Tidak Bantuannya Itu Paripurna Lengkap Selama 6 Tahun Diharapan Mereka Mereka Ini 6 Tahun Sudah Lelos Tidak Lagi Miskin Kalau 6 Tahun Orang Sudah Diberikan Bantuan Miskin Berarti Memang Karakter Manusia Memang Miskin Malas Itu 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 Dari Kementerian Sosial Sisi Berikutnya Kita Presiden Agu Dan Dengan Kota Baik Saat Berikut Silahkan Terkatakan